Nah, seperti itu Oke, nah ini dia penampilan headphone-nya List headphone-nya cenderung tipis ya Plastiknya juga plastik yang Katanya tipis listnya, kerangka frame-nya ini Tapi bahannya itu oke loh Bahannya nggak murahan, jadi bahan plastiknya kokoh Nah, ini sambungan headphone-nya kok rada mengkhawatirkan memang Karena cuma sekecil ini saja, jadi rawan patah Kalau kalian penggunaan kasar, kelihatannya gampang patah Ya kan? Nah, lebih hati-hati Ini untuk microphone juga Tadi dikatakan, diklaim kalau fiturnya adalah rotating microphone Jadi bisa gini, bisa juga arah sebaliknya Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin biasanya lupa gitu kan Pake microphone harusnya sebelah kiri, kalian pake sebelah kanan Hanya kan suaranya nggak muncul kan Nah, tapi kalau ini bisa penggunaan untuk mau di kiri Tinggal beginikan saja Atau, untuk ketika mau di kanan, tinggal begini saja Jadi, rotating-nya bisa terserah kalian di kanan-kiri Penampilan fisiknya sebelah kanan-kiri Kiri saja sih harusnya ini Kiri atau kanannya itu cuma ada tulisan Logitech Terus, bantalan busanya Ya, ada harga, ada kualitasi Bantalan busanya terasa sedikit keras Berarti busanya tipis di sini Jadi, kelihatannya tidak untuk penggunaan Untuk mendengarkan musik dalam waktu lama Karena memang untuk conference banget nih Sepertinya Dan di sini, microphone-nya juga sudah dilindungi dengan Pelindung, bantalan pelindungnya Kabelnya sendiri Kabelnya masih kabel biasa Belum braille Dan colokannya seperti tadi kita sudah lihat Nah, warnanya yang putih Oke Jadi, kalau menurut saya Ini affordable dengan harga segitu Masih layak-layak Apalagi untuk penggunaan office saja Yang memang membutuhkan lebih kesan profesional Dan juga kualitas suara Maka Headphone Logitech H11 ini Layak untuk jadi salah satu Pilihan Anda Apalagi di harga Rp100.000 ke bawah Oke Kalau yang minat Bisa cek link di bawah Dan semoga Video unboxing ini Berguna untuk Anda yang ingin Membeli headphone Logitech H11 Jika video ini berguna Bisa bantu share Dan bantu like video ini Terima kasih karena sudah menyaksikan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye